Selamat pagi dan shalom, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, puji dan syukur kehadirat Tuhan dimana kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 16 September 2022 Melandasi aktivitas kita pagi ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan namun sebelum itu, mari kita meminta pertolongan dari Tuhan, kita berdoa Tuhan ala Bapak kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari baru yang Tuhan boleh anugerahkan buat kami saat ini terlebih nafas hidup yang masih bisa kami rasakan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga firman yang kami baca dan merenungkan ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami terlebih dapat kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke 31 hingga ayatnya yang ke 39 Roma pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke 39 dibawah judul Keyakinan Iman Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi Yang telah bangkit? Yang juga duduk di sebelah kanan Allah? Yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Sebab aku yakin Bahwa baik maut maupun hidup Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang Atau yang kuasa-kuasa Baik yang atas maupun yang di bawah Ataupun segala makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Tema perunungan kita pagi ini yaitu Dimenangkan dalam Kristus Kita sering mendengar bahkan menyanyikan lagu Apa yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan Sahabatku Kelaparankah Ketelanjangankah Tak satupun Tak satupun Lagu ini memberi pesan bahwa Dalam Kristus kita dimenarkan Sehingga dalam keadaan apapun Dia tak akan meninggalkan kita Pada bagian ini Paulus menekankan bahwa Orang percaya adalah umat yang dimenangkan Oleh anugerah Allah Bahwa sekalipun kita telah jatuh ke dalam dosa Allah tetap mengasihi Dan terus menopang kita dalam pergumulan melawan dosa Anugerah Allah itu telah dinyatakan Dalam kematian dan kebangkitan Yesus Dengan demikian Tidak ada yang dapat menggugat Keberadaan orang percaya Sebagai anak-anak Allah Karena dia sendirilah yang akan tampil Sebagai pembela agung bagi anak-anaknya Perlu direnungkan bahwa Akibat dosa adalah penderitaan Penganiayaan Dan berbagai cobaan kehidupan Tetapi oleh kasih dan anugerahnya Ia akan tetap membela Dan memenangkan kita dalam menghadapi Beragam pergumulan Karena itu Kita harus tetap teguh dalam iman Kepadanya Dengan keyakinan bahwa Tidak ada yang dapat Memisahkan anak-anak Allah Dari kasih dan kuasa Allah Firman Tuhan dari bacaan ini Memberikan keteguhan iman Bagi kita bahwa Kasih Allah kepada kita Adalah kasih yang kekal Yang tidak dapat dikuasai Oleh kuasa apapun Termasuk kuasa dosa Tanggung jawab kita Selaku pengikut Kristus adalah Merespon kebaikan Dan anugerah Allah itu Melalui kesetiaan kita Kepadanya Kasih dan anugerah Allah Diberikan kepada siapapun Secara cuma-cuma Dan karena itu Siapapun yang dengan setia Menaruh harapan kepadanya Ia akan dikasihinya Amin Sedemikian jauh pembacaan Dan perenungan kita Pada pagi hari ini Untuk itu Mari kita kembali Satu di dalam doa Kita berdoa Terima kasih Tuhan Atas firman Yang sudah boleh kami dengarkan Saat ini Kiranya firmanmu ini Dapat mengambil bagian Dalam setiap kehidupan kami Kami berdoa ya Tuhan Buat Seluruh aktivitas apapun Yang akan kami lakukan Pagi ini Kiranya Tuhan Menyertai kami Memberkati kami Tuhan memberikan kami Selalu kesehatan Engkau jauhkan kami dari Segala cobaan Rintangan apapun ya Tuhan Ampuni segala dosa Dan kesalahan kami Tuhan Karena doa ini Kami sampaikan Hanya di dalam Anakmu Yesus Kristus Itulah Tuhan Dan Juru Selamat kami Yang hidup Amin Demikianlah Renungan kita Pagi ini Selamat beraktivitas Buat kita semua Selamat pagi Dan Shalom Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton